Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi selamat datang penyuluh pertanian kejamatan Trumontimur Ya Pak, makasih Istilahnya saya ini kan terasa juga minta terima kasih Karena sudah mengunjungi tempat template penyuluhan kan Bapak kan penyuluh Trumontimur juga Ya, jadi ini kemarin untuk pertumbuhan padi sudah berbuah Untuk supaya bernas Nah, kita temukan ini dengan menggunakan Ajinomoto Pak ya Ajinomoto ini 3 sendok Kemudian pakai susu bubuk Susu bubuk itu susu apa saja? Susu bubuk yang banyak menggandung kaliumnya Kalium, berapa takarannya Pak? Takarannya ini 3 sendok makan Susu bubuk, 3 sendok makan Ajinomoto Untuk satu tanki yang 16 liter Berapa hari sekali dikasih? Ini tergantung Baiknya kan Satu minggu sekali boleh Satu minggu sekali Kapan penyemprotannya Pak? Penyemprotannya, apabila malainya sudah mulai keluar Malainya sudah keluar Itu siang pagi Pak? Itu seharusnya masih ada embun Kalau di pagi Kalau di pagi hari? Kalau sore sudah Keadaan cuacanya sudah Yang jam 5 lah ya Yang jam setengah 5 ya Ya, ya, ya Jadi ini boleh dicampur Pak dengan Racun hama Oh, racun hama Ada orang sangi tak apa kan bisa Karena ini organik Tapi tidak mengandung mikroorganisme Kalau yang mengandung mikroorganisme Tidak boleh dicampur dengan kimia Pak Mungkin ini penjelasan jika Karena ini sudah Sorry kan Makasih Pak Jadi apa jenis yang dipakai ini Pak Paritas apa Padi Bapak menggunakan ini? Apa ini? Impari 32 Impari 32 Berapa umurnya sekarang Pak? Ini umurnya sudah mencapai 2 bulan nih 2 bulan? Karena pertumbuhannya kemarin Gangguan kiong emas Pak ya Jadi ini kita tidak cukup Makanya ini nampaknya tidak serentak Sudah ada yang sudah berisi Ada yang belum Masih bunting Belum keluar Saya salut sama abang Atau Pak Carkani Karena Berapa tahun kemarin Lahan ini memang Terbengkalai Kalau tidak salah Pak ya Ada 1 tahun 2 tahun Pak Tapi dengan Giat gue Pak Lahan ini sudah mulai Ditanamai lagi oleh masyarakat Alhamdulillah Beginilah kerja Daripada kami Penyeluh Pertanian Di Aceh Selatan Walaupun tidak dibayar Pak Carkani Mau Membuat Demplot Demplot Masalah padi ini Dengan menggunakan teknis Lego 21 Dan 41 Dan 41 Dan lahannya Tanpa diolah tanah Itu karena Covid Untuk percobaan Insya Allah Berhasil juga Semoga Menjadi Acuan daripada Sahabat Tani Dan penyeluh kita Di seluruh Indonesia Kami akhiri Terima kasih kepada Bapak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini sistem yang digunakan Pada penanaman padi Ini adalah Sistem Lego 41 Ini palang Demplot Beliau Secara Suadaya Kami Sebagai Penyeluh Aceh Selatan Walaupun Tidak dibayarkan Walaupun Tidak dibayar Oleh pemerintah Tetap melakukan Percobaan Atau Percentohan Percentohan lah Demonstrasi cara Kepada masyarakat Petani padi Agar mereka Mau Menerapkan Sistem Secara Modern Sehingga Lebih Menghasilkan Tepat Dan Berguna Dulunya Ini sawah Ini Ditinggalkan Karena Masyarakat Rumun Lebih terfokus Kepada Perkebunan Yang ini Perkebunan Kelapa Sawit Tetapi Alhamdulillah Dengan Bantuan Daripada Penyeluh Dan Motivasi Dan Perhatian Dari Dinas Peranian Aceh Selatan Sehingga Lahan yang Terlantar ini Ditanami Lagi oleh Masyarakat 23 Perkebunan 3 Perkebunan Dari Perkebunan Perkebunan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton